Enak banget, ini tadi lihat kan, kalau sebelum commercial break, saya sempat masak nasi, ada inovasi bagaimana bisa menciptakan makanan yang enak tapi dengan waktu yang sangat singkat ya Mar? Tepat sekali, biasanya kalau kita bikin nasi liwet itu 45 menit kan, kali ini cuma 20 menit doang, kenapa? Ini karena kreasi kerennya seorang akang bernama Andris Wijaya, luar biasa sekali orang ini, selamat pagi Kang. Selamat pagi Kang, aduh Kang Andris luar biasa inspiratif atau penuh inspirasinya, ini dulu awalnya bikin nasi liwet instan itu gimana ceritanya Kang? Ya, liwet instan 1001 ini lahir dari segala permasalahan yang ada di beras garut, yaitu beras garut yang mempunyai beberapa kelebihan yang memang harganya itu sudah di atas beras daerah yang lainnya tapi namanya itu tidak muncul. Nah, kemudian kan saya memikirkan bagaimana caranya untuk memunculkan beras garut ini, kemudian kan saya harus membuat sesuatu yang unik. Sesuatu yang unik karena kan beras garut ini sangat khas, hanya ada di garut dan garut sebagai kota wisata, kemudian saya ingin menjadikan beras ini sebagai oleh-oleh khas garut. Tetapi kalau beras biasa dikemas mungkin wisatawan-wisatawan akan berpikir dua kali, ah ngapain beli beras di rumah juga masih ada. Kemudian saya harus bikin sesuatu yang uniknya, yaitu dengan membuat liwet instan ini. Memang orang Indonesia ini suka sekali ya, kalau menurut Kang ini kenapa milihnya liwet gitu loh. Sama nakat saya dengar katanya nasi uduk juga, beras uduk. Produk yang pertama kita keluarkan adalah nasi liwet karena garut ada di Tatar Sunda dan nasi khas Sunda yang paling banyak digemari itu adalah nasi liwet. Oh iya. Makanya saya memilihnya adalah nasi liwet. Kemudian ketika produk saya ingin dinikmati oleh seluruh Indonesia, dan rata-rata orang Indonesia ini lebih mengenal nasi uduk. Iya. Hampir semua orang Indonesia mengenal nasi uduk. Kemudian produk berikutnya saya menciptakan nasi uduk. Tapi varian nasi uduk ini kewarna, tapi dengan tetap menggunakan warna-warna alami. Jadi banyak variannya ya. Ini nampaknya kira-kira kan pasti Kang Andris punya pabrik ya. Pabrik itu kan pasti bekerja sama dengan para petani. Nah, punya berapa petani di situ yang bekerja sama Kang Andris? Kita punya 250 petani binaan. Jadi sekarang nasi mereka seperti apa? Karena kalau misalnya kita melihat problem sekarang, Kang, itu kan para petani itu males jadi petani. Karena sudah kerja setengah mati. Pengennya ke kota semua. Harganya murah gitu loh. Jadi petaninya Kang Andris ini kayak gimana? Nah, memang ketika saya kalau lihat di sawah-sawah ini, memang sekarang sudah tidak ada regenerasinya. Ketika saya lihat cuma hanya ada bapak-bapaknya, anak-anaknya ini lebih senang kerja di kota-kota. Padahal kita ini sangat tergantung pada makanan. Makanan yang dihasilkan oleh para petani. Memang sekarang ini tidak ada regenerasi. Tetapi mudah-mudahan dengan adanya produk-produk inovasi dari pertanian salah satunya Leeward Instant ini, bisa menginspirasi anak muda lainnya supaya ternyata di pertanian ini bisa menjadi sesuatu yang membanggakan. Kalau tips berbisnis bagi anak muda ya yang mau berbisnis pertanian itu apa aja tipsnya Kang? Ya memang kalau tips di pertanian ini memang kita harus menciptakan sesuatu yang unik. Karena kalau kita itu kan butuh untuk mencuri perhatian. Butuh mencuri perhatian dari konsumen, dari pemerintahan, berarti kita harus menciptakan sesuatu yang unik. Dan kita memang harus lebih mencintai. Pada awalnya kan saya juga dulu memang background pendidikasi bukan pertanian. Teknik mesin ya? Ya, cita-cita saya juga dulu tidak di pertanian juga. Lalu saya sempat kerja malahan kan baru satu bulan ditarik sama orang tua ketika saya memulai bisnis ini kan tidak langsung berhasil. Lihat teman-teman saya pergi ke luar negeri pelatihan-pelatihan kerja-kerja kayak gitu kan. Waduh enak banget kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah saya membuat sesuatu yang unik ini, ternyata saya juga bisa pergi ke luar negeri. Tapi tidak sebagai pekerja atau apa, tapi sebagai duta dari negara ini untuk memperkenalkan produk unggulan dari Indonesia ini. Ini sudah ekspor ke Amerika sama Dubai. Amerikan Dubai, terus responnya di sana gimana? Dari 100 persen penghasilan atau pendapatan dari Liwet 1001 ini, ini udah berapa persen yang dari luar negeri? Baru 25 persen. 25 persen, terus targetnya ke depan ini, Kak Nandi ingin ekspansi kemana lagi? Ya, jadi kan memang untuk menghadapi 2015, yang pasar bebas itu, jadi tidak hanya orang luar bisa ekspansi ke sini, diharapkan produk-produk saya juga itu bisa ekspansi ke luar negeri. Bersaya itu persaingannya seperti apa kalau misalnya ke luar negeri, Kak? Kalau misalnya Amerika memang gandum lah ya, nanti mestinya pasar Indonesia oke dong di situ ya? Kalau beras ya? Hmm, sebenarnya sekarang orang-orang Amerika juga sudah ada beberapa yang beralih ke nasi. Oh. Beralih ke nasi. Tapi kan sayangannya basmati, rais dari India tuh, Kang? Ya, tetapi beras garut ini punya beberapa kelebihan. Ada perbedaan dengan beras matik dan beras khas garut ini. Apa perbedaannya? Satu, warnanya itu putih. Putihnya itu secara alami. Yang kedua, rasanya ini selain pulen, tidak hambar. Ada rasa-rasa manis-manisnya. Yang ketiga, di Symphony Rice Cooker ini tidak berubah warna, tidak berubah rasa, dan tidak menjadi berair atau tidak menjadi berbau. Mirip sama orang Jawa Barat, banyak yang manis-manis. Tapi juga ini ada informasinya juga, Mar. Jadi yang keren dari si Kang Andri ini, tidak hanya beras ini bisa diberikan rasa ataupun warna, tapi juga ada kesukaan-kesukaan saya dan juga ibu saya, ini bisa ada rasa petenya, ada rasa jengkolnya. Benar begitu ya, Kang? Ya. Selain warna-warnanya ya, kenapa kok dipilih kalau malah makanan-makanannya yang gitu, kenapa nggak bukan daging ayam atau misalnya sapi lah gitu. Nah, Kang. Jengkol. Liwet ini kan khas Sunda, khas. Liwet Sunda ini memang sangat identik dengan ikan asin dan jengkol dan pete. Makanya kalau untuk yang liwet, variannya ini ke jambal, teri, cumi, jengkol, dan payah original. Sedangkan nasi uduk, nasi uduk ini pada awal penciptaan kan saya, saya kira nasi kuning dan nasi uduk ini adalah dua makanan yang berbeda. Tetapi setelah saya pelajari resepnya ternyata nasi uduk dan nasi kuning ini adalah sama, resepnya sama, cuma nasi kuning ini dikasih kunyit biar warnanya kuning. Nah, dari situ saya dapat ide lagi. Berarti untuk nasi uduk ini variannya adalah kewarna. Ada warna ungu dari ubi ungu, kuning dari kunyit, merah dari angkat. Dan sebentar lagi juga saya akan mengeluarkan nasi wortel, warna oranye dari wortel. Jadi aman ya, nggak ada pakai pewarna-pewarna yang nggak alami gitu ya kan. Kreatif banget ya anak mudanya. Tapi saya juga pengen tahu deh, kan Kang Andri sini kan sudah sangat, pokoknya berkutatnya sama beras gitu. Nah, kita kan hari ini memperingati Hari Tani Nasional. Banyak masih problem di pertanian Indonesia gitu. Kalau misalnya dari mata, Kang Andri seorang anak muda seputar pertanian, apa aja sih yang perlu di highlight? Ya, memang pertanian, menurut saya pertanian di Indonesia ini memang sangat kritis. Tidak, artian kita menemukan beberapa masalah yang menurut saya sih sangat besar. Apa tuh? Sangat besar, salah satunya di hama, yang terutama hama tikus. Ini ada hubungannya dengan ekosistem yang sudah berubah, yang sudah tidak seimbang. Populasi manusia semakin banyak, pemangsa dari tikus ini dengan semakin banyak manusia, semakin berkurang karena banyak yang dibunuh seperti ular, burung hantu, selain itu juga lahan pertanian. Lahan pertanian yang dulu hanya dipakai untuk pertanian, sekarang sudah beralih fungsi menjadi lahan perumahan karena semakin banyaknya manusia. Tidak hanya lahan pertanian juga, tetapi perairan. Perairan sekarang yang dulunya hanya dipakai untuk mengairi sawah, sekarang sudah beralih fungsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat. Dan mudah-mudahan ke depannya ini kan pemerintah ke depannya punya target untuk membikin bendungan-bendungan. Jadi harapkan akan segera terrealisir untuk membikin bendungan sehingga ketika musim kemarau tidak terjadi kekeringan. Nah, kemudian saya jadi terinspirasi nih dari semangatnya, visinya, kemudian juga masukan-masukannya, tapi juga bisnisnya. Nah, pengen tahu Kang, sudah berapa sih omsetnya nih per tahunnya? Omset per tahun untuk di liwat saja ya, tidak diberasurnya ini 5. 5 apa ini? 5 M? Waduh, Mar, kita kemana aja? Kamu kan teknik mesin juga kan? Iya. Kayaknya kan jadi bisnismen, jadi petani juga kan? Waduh, Kang, boleh nggak nih belajar nih sama Kang? Sekalian saya pengen main ke Garut juga nih. Boleh. Boleh ya? Ditunggu di Garut. Wah, terus juga nih bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut nih, seputar apa yang dilakukan oleh Kang Andri, ini bisa melihat website-nya www.liwat1001.com gitu ya. Tapi kenapa namanya 1001, Kang? 1001 ini yang menamakan ayah saya, 1001 ini diambil dari filosofi bahasa Sunda, ada Sarebu Hiji. Sarebu Hiji ini, ya filosofi dari keunikan, diantara 1000 cuma ada satu yang seperti ini. Oh gitu. Ya memang saya memodifikasi mesin ini, memang terinspirasi dari nama 1001 ini. Saya harus membuat pembeda diantara pabrik-pabrik beras yang lainnya, yaitu dengan bersama kakak saya memodifikasi mesin. Baik. Oke, kalau misalnya ada pesan, sekarang misalnya Pak Jokowi lagi nonton. Coba ngomong ke Pak Jokowi. Diharapkan, mudah-mudahan, rencana untuk membuat bendungan segera terorisir, dan harga-harga pupuk tidak naik, karena harga-harga pertanian ini tidak bergantung kepada harga BBM atau harga pupuk. Karena harga pertanian, walaupun harga BBM naik, tetapi ketika di pasaran sedang anjlok harganya, ya tetap ikut anjlok. Tidak dipengaruhi dari harga pupuk maupun harga BBM. Jadi diharapkan harga pupuk ini bisa menunjang kepada pertanian, tidak ikut naik, sehingga lebih meringankan dari beban petani. Baik. Terima kasih banyak, Kak Andri. Keren, cakep banget deh. Ini bisa jadi calon menteri pertanian. Iya, dan yang bikin aku senang adalah dia anak muda. Usianya baru-baru kan 35. Bisa kayak begini. Pegiliran Andri aja, 35 dibilang anak muda. Kalau saya beda di K37 dibilangnya udah tua, gimana? Dia masukkan begitu nih. Tapi kan ganteng tetap dong, ganteng sama lah. Baik, betul sekali. Terinspirasi dari seribu satu liwetnya Kang Andri gitu. Mungkin ada seribu juga presenter di dunia, tapi hanya ada satu, Adrian. Aduh, aduh, aduh. Asik. Yaudah, kita lanjut aja kita punya. Tadi informasi sudah menghiburkan, tapi akan ada informasi brand lainnya setelah lagi di Indonesia Morning Show. Siap. Jadi penahan yuk. Yuk. Sampai jumpa.